Al-Quran surah An-Nahal ayat 123 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan memerintahkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS itu diterangkan perjanjiannya perjanjian terkait dengan yang apa ini? perjanjian sunat iya, kurban iya, tawhid iya, sama perjanjiannya gini-gini Abraham dijanjikan Tuhan begini aku akan memberkati engkau aku akan memberkati engkau dengan keturunan yang sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut satu, aku akan memberkati engkau iya itu janji yang di Alkitab ya, bukan yang di aku akan memberkati engkau dan menjadikanmu Bapak bagi segala bangsa dan keturunan, dari keturunan mula akan kuadakan perjanjian kekal sampai selama-lamanya selesai sampai lah di, itu janji Tuhan kepada Abraham lalu masuk ke Isak di Isak, Tuhan berjanji aku akan memberkati engkau aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau itu janji Tuhan kepada Isak setelah ada ya, kemudian janjinya Isak juga janjinya Isak Tuhan juga kepada Yaakub juga sama aku akan memberkati engkau aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau itu janji janji itu turun sampai ke ketiga generasi dan sampai ke kekal selamanya sampai ke bangsa Israel nah sekarang saya mau tanya tapi jangan marah ya enggak lah kenapa di ujung cerita pewahyuan Muhammad sebagai nabi kok jadi memusuhi bangsa Israel padahal di satu sisi janjinya Tuhan kepada bangsa Israel akan menyertai dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau memberkati orang yang mengutuk tetapi di satu sisi ada perkataan Allah ya yang diperkenalkan Muhammad bahwa bangsa Israel itu akan dilaknak tuloh nah itu versi itu yang kami kami sekarang berpikir kalau memang mengakui hal yang sama menaikkan kenapa satu di satu sisi Tuhan berjanji memberkati di satu sisi lagi ada Tuhan yang melaknak nah itu yang mau saya tanyakan secara reji nah dari sini saya mau tanya apakah sama pribadi yang dimiliki oleh Allah dengan pribadi yang dikenal juga dengan versi Abraham dan Ibrahim sama enggak karena janjinya itu ya janjinya itu iya oke baik yang pertama ini kita harus simpulkan karena terlalu melebar kan mbak ketika Tuhan kemudian mengatakan aku akan memberkati siapapun yang berberkati engkau Abraham dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham kan itu ya ada dalilnya kan itu ya dalam kejadian 12 nomor 6 kalau enggak salah ya benar enggak iya kejadian 12 bukan itu janjinya itu janji baru Abraham ke isak isak ke Yaakub gimana isak ke Yaakub iya maksudnya gini kita langsung puncaknya aja supaya kita tahu seperti apa keadaan yang sebenarnya kan gitu aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham nah sekarang permasalahannya siapa yang mengutuk Abraham antara keturunan Ismail atau ajaran yang dihasilkan dari keturunan Ishak yang adalah kalau ke Ismail maaf ya bang kalau ke Ismail enggak ada janji seperti itu kan ini kan sampai di enggak tunggu-tunggu ini kan netral ini ini kan netral perjanjian Ishak ke Yaakub ketika Abraham memberkati Ishak dia mengatakan seperti itu kemudian Ishak juga menurunkan berkat kepada Yaakub terus jadi kepada kepada kalau menurut versi ya bang ini jangan jangan marah nih yang Islam nih kenapa harus marah kalau menurut ke-5 ini Abraham tidak pernah memberkati Ismail begitu itu kan versi ya bang jadi jangan sakit hati ya dimana itu memberkati Ismail iyalah kan disitu kan ketika ketika Sarah sudah melahirkan Ishak lalu kemudian dia melihat Hagar meninggikan diri atas dirinya maka dia membujuk Abraham supaya mengusir Hagar dari supaya Hagar diusir dari rumahnya kemudian Abraham kesal juga itu hatinya ketika Hagar meminta meminta demikian tetapi tetapi harus dilakukan kan kemudian dia hanya memberikan sekirbat air dan roti lalu memberangkatkan Hagar begitu nah disitu kan udah cerita nih nah sampailah di permasalahannya sudah bisa makanya Ismail kalau menurut menurut kami ya itu tidak mendapatkan berkat perjanjian yang seperti itu tapi memang dia akan diberkati menjadi 12 kerajaan itu janji Tuhan ketika ketika Hagar menangis di hadapan Tuhan kan Tuhan matikan saja aku dan anakku tidak Abraham Hagar janganlah kau menangis anakmu pun akan diberkati menjadi 12 kerajaan nah disitu kan janji Tuhan kepada Hagar ya setelah dia diusir kemudian Hagar menangis di sumur yang di sumur yang kalau di Alkitab kami kan dimarah itu dia apa kan ada sumur kemudian dia disitu dia menangis meratapi nasibnya karena dia diusir dengan anaknya tapi Tuhan bilang kau jangan menangis anakmu pun akan ku jadikan besar tapi dia tidak dijanjikan dengan apa dia hanya dijanjikan 12 kerajaan besar anak keturunanmu akan menjadi 12 kerajaan besar tetapi dia akan saling bertikai itulah keturunan Ismail nah ketika keturunan Abraham sampai Abraham janjinya Tuhan ketika Abraham memberkati Ishak itulah mulai tercetus aku memberkati engkau terberkati yang siapa yang memberkati engkau terkutuklah orang yang memberkati engkau yang mengutuk engkau sampai juga Ishak ke Yaakub juga dengan janji yang sama nah disitu kenapa kami orang Kristen sampai sekarang itu berpegang teguh ya bang berpegang teguh bahwa se tak ada kan kita dalam pemahaman memandang ke Israelan kan kita ada beda ya bang kami memang kalau Israel kenapa kami tidak berani mengatakan maaf kata mengutuk aja kami gak berani karena itu kami pegang teguh janji Tuhan itu betul sama bahwa perjanjian antara Abraham Ishak dan Yaakub itu nyata kalau ada keimanan kami bahwa orang Israel itu walaupun dia sebebal apa tidak ada pun satu manusia yang berhak mengutuk dia itu hanya Tuhan aja gitu itu terbuktikan ketika orang-orang Mesir yang menghalau orang Israel kan sampai sekarang kerajaan-kerajaan yang pernah menindas bangsa Israel kan kita lihat buktikan kan bahwa Elizabeth poinnya ini apa poinnya saya kan cerita sama Bang Juma Bang Juma dulu teman saya ngobrol dia curhat dulu curhat dia aku gak untuk nunggunya kan tadi saya mau bilang perbandiannya oh gini mungkin maksudnya gini mungkin maksudnya gini Kak Lisa kalau di Alkitab kan kita dilarang mengutip mengutuki bangsa Israel sedangkan di Quran itu mengutuki bangsa Israel jadi kerajaan monyet iya betul kayak kita baca di kita baca di QS 55 60 itu disitu orang Israel itu dijadikan kerajaan babi itu dimana dalam kitab kami gak ada di Quran di Quran oh iya di Quran ya ini Bang Suma iya apa sudah bisa saya tanggapi saya sendiri ini Bang Suma saya sendiri sudah bisa saya tanggapi katanya ini mau head to head sama Bang CP dia sudah mati bagi saya dia sudah meninggal kenapa meninggal orang semua pada tahu itu dimana saya sudah bisa tanggapi yang tadi mungkin saya mau pastikan dulu kamu berani gak kamu berani gak mau head to head sama CP gak berani Bang gak berani gak berani iya kenapa saya takut ya kan sudah saya SMS dua kali eh sudah empat kali saya SMS kepalanya Bang kesian nanti oh iya intinya gitu ya jadi gini gimana saya sudah bisa tanggapi jadi kami orang Kristen itu gak sembarangan kalau untuk orang Yahudi orang Israel saudara magen boleh saya tanya satu hal apa hubungannya Yahudi dengan Kristen oh enggak saya tanya dulu dong apa hubungannya Yahudi dengan Kristen hubungannya secara religius secara religius secara agama apa hubungannya yang intinya dilarang bukan bukan yang di semotanya kalian ini siapa di tengah tengah Yahudi kalian ini siapa di tengah Yahudi kalian ini siapa Kristen ini siapa di tengah keturunan Ishak siapa kalian ini kalau ayo tanya dijawab Tondo jangan 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 sok pede termasuk mbak yang ini jangan pede kalian ini siapa di tengah tengah Yahudi kalian ini siapa kalian ini siapa kalian siapa kalian juga siapa kalian juga siapa mengutuk Yahudi jadi kera dan mollet bukan bagian dari Bani Israel bukan kau saya bukan bagian dari Israel yang saya tanya beriman kepada Taurat saya tanya kalian ini apanya Bani Israel kalau kami kami beriman kepada Taurat kami dari Bani Ismail ajaran kami dari Bani Ismail nah sekarang hubungan kalian dengan Bani Ismail itu apa hubungan Kristen dengan Yahudi apa jawab dulu itu kalau mengimani Nabi dari Israel jawab dulu mengimani Nabi Nabi udah ya udah ya oh ya jadi apa saya bisa anggap yang tadi oke giliran saya dengarkan baik-baik jadi orang yang beragama sampai dulu sampai dulu sampai dulu saudara yang satu yang minim ilmu jangan jangan kamu yang mau mati yang ketabuk perusahaan diam dulu ini rumahnya orang bang kita tamu disini bang kita tamu disini sama-sama tamu kita yang punya rumah marah nanti anda rasakan kan ditampar sendal kan enak jadi orang beragama itu yang pertama harus dikedepankan ketika kita beragama itu akal orang disebut manusia karena akal kalau ada manusia tak berangkal itu makhluk yang gila namanya saudara tadi mengatakan Ismail itu tidak diberkati saya jadi malu mendengarkan itu kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu Ismail akanku berkati Ismail sabar-sabar gantian-gantian izinkan saya bernarasi gantian kita bernarasi gantian kita bernarasi anda itu cuma penumpang gelap tidak ada hubungannya kalian dengan Bani Ishak kalian itu ajaran barat yang ngambil kitabnya Yahudi tahu diri dulu sikit Kristen itu agama dari barat bukan agama dari Yahudi tahu diri dulu tenangkan pikiran saudariku yang duduk yang cantik dengarkan saya berbicara gak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi sekarang begini nih yang saya mau tanyakan tadi ujungnya gini kenapa di satu sisi Allah yang kalian kenal kok melaknat tunggu dulu saya akan sampai ke sana saya akan sampai ke sana saya ujungnya cuma ke sana saya akan sampai ke sana anda Kristen kan agama barat kan anda agama penjajah jadi jangan anda bawa watak penjajah disini sekali anda mendengarkan dengarkan dulu nanti anda berbicara jangan anda bawa agama penjajah tabiatnya kesini tapi jangan dipelintir gak ada yang memelintir tenang aja nanti anda tanggapi seperti agama Kristen memelintir agama Yahudi kami tidak akan memelintir beda Kristen itu agama yang suka memelintir Tuhan dipelintir Nabi dipelintir Rasul dipelintir kitab sucinya orang dipelintir santai 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 bang siapa mbak santai anda sedang berhadapan dengan ahli kitab oke santai duduk duduk yang cantik duduk 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 yang saya mau tanya tadi tunggu dulu saya uraikan dulu ulasan yang panjang lebar yang kosong tadi itu saya tanggapi dulu duduk ya tenang paling juga 3 menit sabar tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu ia akan ku berkati ku buat beranak cucu dan yang sangat banyak ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar paham situ ya nah dikatakan di dalam 20 nomor 21 dari kejadian 17 tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Isha yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahunnya akan datang sampai dulu setelah selesai berfirman kepada Abraham naiklah Tuhan meninggalkan Abraham setelah itu dia memanggil Ismail anaknya oke setelah itu dia memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibeli dengan uang yakni setiap laki-laki yang ada dalam rumahnya ia berseger dia kemudian mengerat kelihatannya pada hari itu juga mereka bersunat Ismail dipanggil lalu kemudian kita lihat janji-janjinya nih kita mundur ke data nomor awal apa yang dikatakan oleh Tuhan karena itu namamu bukan Abraham melainkan Abraham karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak engkau akan kubut menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja sekarang permasalahannya yang menjadikan janji Tuhan kepada Abraham yang tergenapi keturunan Isha atau keturunan Ismail ya keturunan Ishak lah bang nah sekarang kalau begitu mana keturunan Ishak tunjukkan ke saya kenapa? yakub mana? mana keturunan Ishak? mana-mana tunjukkan ke saya yakub bang ya mana-mana sekarang dimana mereka bermukim dimana? dimana? dimana mereka berbukim loh disini kan dikatakan disini dikatakan engkau akan menjadi akan kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa mana bangsa itu? mana bangsa-bangsa yang menjadi keturunan menjadi keturunan Abraham tunjukkan satu mana? bangsa Israel berapa? cuman itu doang Israel doang yang cuma berjumlah 2 juta itu tadi katanya sejumlah besar bangsa ayo mana-mana tunjukkan ke saya mana bangsa-bangsa yang keturunan Ibrahim mana-mana tunjukkan cuman 2 juta penduduk Israel sekarang mana? buktikan siapa yang menggenapi ini? Ismail atau Ishak? hehehehe Ismail tidak mengejar jalan hehehehe jawab bu jawab bu jawab-jawab nomor 6 dengarkan dengarkan aku akan membuat engkau beranak cucu yang banyak engkau akan kubut menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasa raja-raja mana-mana-mana-mana dari keturunan Ishak mana? bangsa mana aja keturunan Ishak satu bangsa apa? ayo kena hubung-debunnya nih perempuan nih bangsa apa? saya gak kena debu-debun mana bangsa keturunan Ishak? tunjukkan bangsa apa? janji al-abraham jangan jual kue jangan jual kue donat tapi hitungannya aja jangan memalukan itu tunjukkan sekarang kepada saya bangsa keturunan Ishak yang menggenapi ini mana? engkau engkau akan kubuat beranak cucu yang sangat banyak engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasa raja-raja tolong tunjukkan mana keturunan Ishak sekarang ini satu raja apa saja namanya? raja apa? raja singa atau apa? paulus paulus kali gak ada ya jadi yang menggenapi ini adalah Yishmail makanya ini kitab benar gak ini kitab nih? ayat ketujuh aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan keturunan dan Tuhan apa? dan Tuhan keturunanmu kepadamu dan kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asli yakni seluruh tanah kanaan akan kuberikan samar akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya dan aku akan menjadi Tuhan mereka lalu firmannya lagi siapa? sabar dulu dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku engkau dan keturunanmu secara turun-temurun inilah perjanjianku yang harus kamu pegang sabar dulu perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yakni setiap laki-laki harus disunat setiap laki-laki harus disunat sekarang saya mau tanya jangan sampai sunat dulu tunggu dulu kan tadi bangsa-bangsa kan gak ada lagi kan bangsa-bangsa kan cuma ada dari keturunan Ismail kan kalau keturunan Ismail itu 12 Raja bang nah sekarang faktanya ikut babang abang gak ikut 12 Raja itu faktanya sekarang faktanya sekarang banyak mana sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ismail cara dasnya gak ada itu keturunan Ismail jauh saya tanya lagi saya tanya lagi saya tanya lagi faktanya sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ismail Ismail sekarang ya gak apa-apa banyak maksud buktikan coba buktikan coba dimana ada dimana saja bermukim keturunan Ishak ayo jawab buktikan ayo buktikan itu memang dibuat Tuhan diada di setiap bangsa biar memalukan jangan jangan memalukan jadi nubuat itu jadi sabar kita belum kesitu jadi nubuat itu hanya ada di Ismail yang kedua yang kedua nih keturunanmu dari pihakmu lah kemudian perjanjian ku akan dipegang yaitu keturunanmu secara turun-temurun akan melakukan hukum sunat nah sekarang keturunan secara turun-temurun yang bersunat itu yang banyak itu dimana keturunan keturunan Paulus sementara ajaran sunat itu dikat keturunan Ismail bang dikat kemudian ajaran sunat itu dikat namanya keturunan Ismail itu jelas bang 12 raja dan gak ikut itu raja arab oke ya udah kena ya disitu ya kena oke sekarang kita masuk masalahkan sunat bang abang mengikuti sekarang kita masuk udah udah kena udah kena gak usah malulah sedikit sekarang kita masuk ke dalam bangsa yang dikutuk akan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau iya abang orang Makassar bukan keturunan Ismail bang dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau keturunan Ismail ini ini tidak keturunan Ismail asli darahnya disini sunat itu karena Muhammad disini disini tidak berbicara mengenai keturunan siapa ini semua manusia ini aku akan memberkati orang-orang amang keturunan Ismail bukan dengar dulu dengar dulu disini tidak berbicara mengenai keturunan saya baca dulu saya baca dulu dalilnya ibu saya baca dalilnya dulu ya ya aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau orang-orang yang dimaksud disini siapa maksudnya eh orang-orang sekarang tolong buktikan tolong buktikan sebagai Kristen apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham buktikan aduh keturunannya nya bang saya tanya saya tanya tolong tunjukkan tolong tunjukkan pemberkatan orang Kristen kepada Abraham saya mau dengar kalau kami kan jelas Allahumma salli ala Muhammad ya kenapa Allah kama salli ala ibrahim nah sekarang saya minta coba coba bagaimana pemberkatan orang Kristen kepada Nabi Abraham coba ingin dengar saya ya nyambung dikit kalau diskusin apa bu ya sama orang ngomong apa lu ngomong apa saya minta saya minta pemberkatan orang Kristen kepada Abraham silahkan saya ingin dengar teman-teman muslim disini 3000 orang lebih bahkan seluruh dunia ingin tahu apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham ya dijawab lah ya kami memberkati bukan tidak pernah mengutuk tidak pernah mana buktikan 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 bukan kayak Islam yang terus menghujat itu maksudnya jadi tidak ada ya iya oke menurut ibu Ismail ini anak sah atau anak haram apa Ismail anak sah atau anak haram anak sah atau anak haram iya kalau menurut sistemnya karena dia seorang budak jadi dia anak kenapa jadi dia adalah anak karena Hagar kan seorang budak yang diberikan dalam kekristianan ya Hagar itu adalah seorang budaknya yang diberikan untuk ditiduri oleh Abraham jadi Ismail ini anak apa kalau dibilang anak sah sah lah karena istrinya yang mengizinkan karena Sarah mengizinkan berarti bukan hasil curi berarti dia bukan anak sina kan karena Sarah mengizinkan tapi secara kedudukan dia tidak mempunyai hak yang sama dengan Ishak statusnya dulu ini ditanya tadi bang abang juga kalau punya istri dua misalnya kedua abang itu sah atau enggak saya tanya lagi tidak status Ismail ini anak haram atau anak sah sekarang saya tanya abang kok dikasih abang makanya saya tanya kan pola pandangnya kita sekarang kan gitu jangan ketahui lihat saya abang dikasih istri sama istri abang yang pertama kalau abang istri abang itu sah enggak yang dikasih sah yaudah sudah sah sah lah ini yang saya tanya iman saudari terhadap Ismail Ismail ini punya hak sebagai anak tunggal atau tidak enggak berarti dia bukan sah abang juga saya tanya kalau anak dari istri kedua perlakuannya sama enggak dengan anak dari istri pertama saya tanya bukan Abraham saya bukan Abraham yang saya ini kan berkaitan dulu samanya yang namanya anak pertama anak tunggal mau dia jadi anak dari anak pembantu dia dari anak apapun namanya anak pertama itu anak tunggal sekarang saya tanya apakah Ismail menurut Kristen ini anak sah atau anak tidak sah anak haram anak zina'ah kalau ada Kristen mengatakan dia anak bukan anak haram baru satu hari ini baru satu kali ini saya dengarkan ada orang Kristen mengatakan Ismail bukan anak haram memilih hak yang sama dengan Ishak berarti ibu mengatakan Ismail anak haram atau anak sah susah kali kok bang udah ku bilang dia enak salah dulu anak salah dulu ragu ragu dia sekarang ku tanya sekarang ku tanya kau bang aku tanya jawab dulu bagus udah punya istri dua kalian kan masa nih punya istri dua nah lahirlah dari istrimu yang pertama anak dari istrimu yang kedua dulu anakmu lahir ini membahas abraham bukan istri orang lain iya sama aja lo kok sama kedudukan istrinya sekarang tadi kan kalian mau menjawab saya anak zina atau anak haram nah sekarang saya tanya dulu pribadi tanya itu Ismail itu anak haram atau anak sah makanya dengar dulu ini ya jawab saja bang Andi diam dulu bang Andi dijawab saja dulu eh saya gak suka ngomor sama anda mutut mutut dia dijawab dulu itu eh saya ngomong sama bang Jumat tutup terusin bang Jumat dia gak mau jawab lanjut ya jadi kalau kita bercerita tentang pemberkatan tadi kan saya minta kalau kami di islam kan dalilnya aku akan memberkati siapapun siapapun yang memberkati engkau abraham nah kami dalam sehari semalam itu pemberkatannya setiap kami solat kami memberkati ibrahim abraham Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala alihi wa ala alihi sayyidina ibrahim kami memberkati nabi ibrahim setiap kami ibadah aku akan memberkati nah kami memberkati sekarang tolong tunjukkan dimana saudara kristen memberkati kami umat islam memuliangkan yesus dia manusia suci terkemuka di dunia dan herat kalian manusia terkutuk mati dia tes tim falif siapa yang mengutuk abraham dan keturunannya ya kristen sekarang pertanyaan saya kami umat islam memberkati abraham setiap kami solat kami selalu mengatakan abraham bahkan menyebut namanya pun kami katakan abraham ibrahim alaihi salam kami memberkati beliau nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan kristen kepada abraham itu mana tunjuk sekarang saya mau tanya kena hehehe Allahu akbar masha'allah susah karena memang kristen tidak ada hubungannya sebenarnya dengan agama kalau ibu gak nyambung saya turunin gue miut aja nanti yang lain nanti pemain anda diam anda diam gak mau kondusif silahkan bere si bere si matupang silahkan silahkan bere si matupang terkait dengan sabar sedik bang dia untuk ibu ini dengarkan di miut aja ibunya bang di miut dengarkan saya ibu ya tentang nabi ismail dibandingkan ishaq ismail itu bukan nabi itu dikutuk lagi hahaha bukan Allahu akbar masha'allah itu bukan nabi bang Allahu akbar kalau ishaq itu bukan bukan nabi itu anak perjanjian itu bang bukan nabi nabi itu versi nabi apa kalau tahu kenabian kenabian itu membawa pesan oh gitu jadi ishaq bukan nabi hah jadi ishaq bukan nabi bukan jadi ishaq tidak pernah memberi pesan kepada keturunannya siapa ishaq tidak pernah kemudian bukan nabi masa sih anak perjanjian anak perjanjian artinya dari keturunannya lah Tuhan akan menggenapi perjanjiannya itu lebih besar bukan nabi bukan nabi ya nabi itu membawa peringatan kepada bang manusia biar tahu versi ini makanya saya ejarin saya ejarin saya ejarin ya ayub pun bukan nabi bang ayub itu orangnya saya ejarin ya bu ya bilangan 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 nomor 6 jika di tengahmu ada seorang nabi maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya kejadian 26 nomor 24 pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada ishaq dan berfirman kepada ishaq hehehe aduh anda belajar belajar lagi belajar lagi ibu belajar lagi kalau orang belajar itu pasti akan tahu poinnya nah sekarang begini terkait dengan ismail dengan ishaq ulangan 21 nomor 17 tetapi dia harus mengakui anak yang sulung anak dari istri yang tidak dicintainya itu dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala hartanya sebab dialah kegagahannya dan pertama-tama dialah yang mempunyai hak keselungannya sedangkan anak kedua dari istri yang dicintai hanya mendapatkan berapa ibu tahu ibu tahu itu perjanjian dengan tangan siapa itu pembagian warisan untuk bani israel untuk bani abraham keturunan itu keidahnya nah gitu untuk ismail kalau abang bilang yang anak sekarang anak sebelumnya anak sebelumnya abraham itu isak dari kejadian aja tadi kita sudah bicara baik-baik siapa yang mana itu bang kejadian itu masuk sudah sampai dimana bang pengaturan tentang seperti itu itu sudah sampai setelah 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 ada israel setelah ada yakut iya tahu tapi itu kan nah sekarang mana mana buktinya mana buktikan ke saya bahwa mana mana buktikan ke saya bahwa yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian mana dalilnya tunjukkan ke saya tunjuk ke saya bahwa yang yang diambil yang di mau diperintahkan dikorbankan itu adalah perjanjian mana dalilnya tunjukkan ke saya kalau ada saya turun nih sekarang saya berhenti jadi apologet mana Ismail kok bilang mana-mana ambillah anak perjanjian itu mana-mana dalilnya ambillah anakmu yang yang ambillah anakmu yang yang sulung siapa yang sulung antara Ishak dan Ismail si Ishak bang Ishak itu anak sulung bagi Sarah sekarang anak sulung bagi Abraham yang diminta bukan bagi Sarah siapa anak sulung bagi Abraham janji Tuhan dari Sarah lah ketu iya Ismail dengar 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 yang diminta untuk dikorbankan siapa anak sulung atau anak perjanjian kenapa yang diminta untuk dikorbankan anak sulung atau anak perjanjian bang anak apa anak sulung anak sulung udah selesai kita ya kita tinggalkan itu ya tapi bukan Ishak kenapa bukan Ismail kenapa bukan Ismail karena apa karena dia bukan anak Abraham yang bukan anak Abraham yang dijanjikan Tuhan jelas waduh bang Zuma di benet yaudah sabar-sabar karena sabar Ismail itu dengarin-dengarin dulu dengarin dengarin yang ditanya itu yang dijanjikan Tuhan itu yang ditanya itu sama bang Juma dengarin anak sulung Abraham siapa anak sulung Ishak anak sulung Abraham Ishak Ishak lah loh Ismail bukan bukan anak pertama Abraham siapa Ishak jadi Ishak lebih tua daripada Ismail iya bang Andi bang Andi bang Andi gue ciluk menar ini perempuan nih bang Andi bang Andi bang Andi bang Andi iya jadi menurut abang anak sulung Abraham siapa iya Ismail lah Ishak dari mana jalan Ismail siapa anak pertamanya Abraham bang saya tanya Ishak itu siapa nama eh siapa nama anak pertamanya Abraham ha siapa nama sahabat teruri makasih ya sahabat teruri makasih syukur teman-teman dibantu akunnya bang Juma ini tolong di follow di follow di tap-tap ya untuk ini live-nya teman-teman terima kasih oke pertanyaan selanjutnya sebelum ke Bang Juma siapakah anak pertamanya Abraham jawab kok diam Ishak 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 kepalah saudara gepeng Ismail itu kenapa Ismail tidak jadi anak sulung kenapa karena dia adalah anak dari mana jalannya dari mana jalannya Ismail itu menjadi anak-anak pertama karena Sarah memberikan suami oke ya oke ya dari mana jalannya kemudian Ismail itu adalah anak yang ini doa daripada Abraham itu apa sebelum punya anak dengar dulu dengar dulu oke 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 baik saya jawab ya bang ya jadi Abraham menghabiskan usianya berdoa kepada Tuhan untuk minta anak betul atau tidak oke betul doanya didengarkan tidak didengarkan melalui dengarkan dulu melalui anaknya yang bernama Tuhan mendengarkan doa siapa yang arti namanya adalah Tuhan mendengarkan Ishak atau Ismail iya bang jangan salah Tuhan mendengarkan itu saya ulang lagi saya ulang lagi siapa yang arti namanya Tuhan mendengarkan Ismail atau Ishak bingung bukan enggak bingung begini bang saya enggak bingung saya enggak bingung dengar yang pertama jangan menpaksakan Tuhan itu menjawab doanya Abraham tetap melalui siapa kalau bukan diperintahkan ambillah budak itu oleh istri sahnya Abraham jadi begini tidak ada jalannya Ismail jadi anak pertama karena apa saya ulang lagi pertanyaannya saya ulang lagi pertanyaannya saya ulang lagi siapa yang namanya berarti Tuhan mendengarkan Ismail atau Ishak bingung bukan bingung jalu kenapa enggak jawab kan cuma dua nama Ismail dan Ishak Ishak arti tertawa kalau Ismail artinya apa iya Tuhan menjawab doa Masya Allah hendaklah engkau dengarkan engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan akan menawainya Ismail sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu subhanallah jadi kemudian ketika Abraham berdoa dia berdoa doanya dikabulkan doanya didengarkan apa doanya minta itu doanya siapa itu bang doanya si Hagarnya itu saya tanya dulu doanya Abraham apa minta apa minta Buddha atau minta anak Tuhan menjanjikannya itu bukan dari si Hagarnya bukan dengan cara cara memberikan suaminya kepada yang berdoa yang berdoa kepada Tuhan adalah Abraham makanya Tuhan mengatakan aku memberkati aku memberkati engkau aku memberkati Ismail makanya yang bersunat bersama dengan Abraham adalah Ismail bukan Ishak makanya kita lihat berapa banyak pertanyaan-pertanyaan saya tadi ketika Allah berjanji kepada Abraham engkau akan menjadi bapak sebagian bangsa engkau berana cucu yang banyak sekarang permasalahannya adalah siapa yang punya keturunan paling banyak Ishak atau Ismail kalau anda mengatakan Ishak mana keturunan Ishak sekarang kita kita tidak berbicara tentang keturunan bang disini tidak janji janji Tuhan kepada Abraham begini kita bukan berbicara berbanyak keturunan bang abang tadi membahas siapa anak anak sulung kan begitu anda baru masuk anda baru masuk di kejadian 17 Tuhan berjanji kepada Abraham dikatakan begini aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak engkau akan beranak cucu engkau akan beranak cucu yang sangat banyak sekarang yang mengaplikasikan janji Tuhan kepada Abraham ini Ismail atau Ishak 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 mana keturunan Ishak sekarang iya bangsa Israel berapa juta itu kan yang terhitung iya berapa juta akan dikumpulkan Tuhan iya di Indonesia di Indonesia aja dulu di Indonesia dulu berapa banyak orang Arab keturunan Arab dan keturunan Yahudi di Indonesia bisa gak kita bandingkan kenapa keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak di Indonesia berapa banyak jangan abang yang datang yang di Indonesia contoh kecil itu aja dulu kalau keturunan Ishak cuma ada di Israel itu penegaranya kecil lebih luas Makassar eh belum tahu nanti abang itulah yang akan dibuktikan cerita cerita dong dia mengatakan engkau akan beranak cucu yang sangat banyak akan kubut menjadi bangsa bangsa mana bangsa 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 Israel bangsa apa lagi dari dari Ishak bangsa Israel bangsa apa lagi bangsa Yehuda mana bangsa Yehuda Benyamin mana Nat mana Sakhar mana tak ada habis Elisabeth aku turunkan dulu ya semangat Elisabeth silahkan mengadu dulu kepada Bapak dan semangat untuk terus belajar padahal saya belum sampai ke endingnya loh saya mau mengatakan bahwa agama Kristen lah yang siang malang siang malang siang malam mengutuk Abraham sampai mereka bernasib malang muter-muter terus tadi dia membawa kejadian 12 nomor 3 aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham antara Islam dan Kristen Islam disibukkan memberkati Abraham siang dan malam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alih Sayyid Ibrahim umat Islam setiap hari lidahnya penuh dengan pemberkatan kepada Abraham Kristen mana pemberkatannya kepada Abraham ada apa itu anaknya anaknya berasal dari Buddha Ismail adalah Buddha anak haram anak tidak sah Abraham tidak sabaran itu kutukan semua itu Yesus terkutuk itu kutukan kepada Abraham itu karena Yesus adalah cucu Abraham kutuk hukum Torah itu adalah kutuk Tuhannya Abraham diganti menjadi manusia korban yang diajarkan oleh Abraham berupa hewan diganti jadi manusia jadi yang sibuk mengutu Abraham adalah Kristen dan yang sibuk memberkati Abraham adalah umat Islam demikian lanjut Masa Allah 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 teman-teman jangan lupa untuk di follow akunnya Bang Jumaya karena ini sisa akun satu-satunya dan juga jangan lupa di tap-tap layarnya sekarang saya perintahkan semua yang nonton 4 ribu ini minta tolong dengan rasa suka rela di follow sekarang akunnya Bang Jumaya tinggal satu ini kalau ini habis gimana lagi ya di follow sekarang ya oke makasih oke makasih bang Andi ya kita sahabat dulu ini bang story keren sebentar ya bang bere jadi ini bang story keren kemarin sempat berkeinginan untuk bersahadat login apakah beliau datang kembali ke akun kita ini untuk login malam ini karena kemarin katanya dia ingin login login bersama keluarganya selamat malam Bang story keren silahkan dibuka micnya Bang story keren assalamualaikum malam Bang malam ya Bang gimana kabarnya Bang baik-baik puji Tuhan amin Alhamdulillah jadi gimana Bang untuk malam ini oh baik-baik apakah sudah niat dalam hati untuk bersahadat malam ini jadi Bang atau masih masih ada kenapa Bang pasti 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 gimana nih Bang saya pasti Bang cuma tunggu waktu aja sini lagi masih menunggu waktu ya urus masih lagi misalnya keluarga juga oh gitu ya Bang mungkin ada masih ada kebimbangan yang masih menjadi pertanyaan besar di diri Abang gitu Bang mungkin bisa abang tanyakan disini juga sudah pelong semua sih cuma tunggu waktu oh tunggu waktu aja ya baiklah kalau gitu baik-baik kita balikin ke topik dulu ya tenang sih dengar Bang Zuma ya dengar aja dulu Bang Zuma menurut BRD tadi anak tunggal anak pertama Abraham itu adalah Ishak jadi Ismail ini adeknya Ishak menurut si bere baju gimana bere siapa ini nih si bere sama katanya menurut dia Abraham itu anak pertamanya namanya Ishak Ismail itu adek bang Zuma bang Zuma bang Zuma tunggu saya tidak ada bilang begitu ya saya pertanyaan tadi tadi ngomong begitu iya saya bilang saya katakan saya tanya balik kalau gitu dengerin siapa anak pertamanya Abraham sebutkan jawab siapa anak pertamanya Abraham Ishak tunggu bang Zuma tunggu bang Zuma saya jawab dulu tunggu dulu saya bisa jawab sekarang gini agar siapa Abraham sarai itu siapa Abraham agar istrinya sarai istrinya juga yang saya tanya yang dianggap anak pertama itu yang seperti apa anak yang pertama anak yang berasal dari kita yang pertama kali saya tanya bang abang istri iya kan iya terus abang punya selingkuhan tapi tidak ada ikatan pernikahan yang menjadi anak sahabat itu siapa menjadi dua-duanya anak saya dua-duanya Abraham selingkuh berarti berarti Anda mengatakan Abraham bersinah gitu waduh warah ini itulah yang dikatakan orang Kristen itu sibuk mengutuk jadi saudara mengutuk Abraham dengan mengatakan bahwa dia memiliki anak dari hasil Sina begini bang ismail itu ada karena seizinnya sarai bukan itu yang dibahas tadi jawab tidak ada bisa luruskan dulu tidak ada anak tertua anak tertua Abraham siapa anak tertua Abraham siapa jawab itu aja gak usah diputer anak pertama Abraham siapa karena ismail itu enggak oke mana lebih tua mana lebih tua Abraham daripada ismail mana lebih tua umurnya Abraham atau ismail sorry ishak atau ismail iya ismail loh anak pertama lebih muda umurnya daripada anak kedua persoalan catatan menjadi anak pertama dengan umur tidak bisa disamakan bang saya ulang kembali mana lebih tua ismail atau ishak kan saya sudah jawab tadi siapa iya ismail lebih tua oke mana siapa anak pertamanya Abraham kalau ditanya bang siapa anak pertama Abraham itu tetap ishak karena apa ismail dengar bang sebelum sarai melahirkan itu tingkahnya si hagar sudah beda makanya dikatakan dalam kejadian 21 ayat ke-11 di kejadian 21 itu sara sara itu menyuruh Abraham agar mengusir jadi maksud saudara pernikahan Abraham nabi Abraham dengan hagar itu tidak sah sejak kapan hagar menikah dengan Abraham saya tanya sejak kapan sara menikah dengan Abraham luh kita mencatatkan bahwa sara itu di dimana tertulis dimana tertulis sara istri sah sementara sara pernah poliandri pernah menikah dengan Fir'aun wang dengar ya dengar lagi dia disini sara pernah memiliki dua suami yang mana sebenarnya istri haram disini ayo tiga kalau anda kalau anda punya dua istri oke satu anda ambil dari pembantu tapi pembantu anda ini setelah anda nikahi tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dibandingkan ada seorang istri yang menurut anda sah tapi dalam keadaan anda menjadi suaminya dia menikah dengan laki-laki lain kira-kira yang sampah disitu siapa yang sampah siapa yang jujur dengar bang dengar ini kejadian 21 ayo dengar dulu berkata ingat alhamdulillah ada dengar dengar berkata kejadian 12 kejadian 12 10-20 Abraham di Mesir aku kan gimana kita mau diskusi pertanyaan saya ada istri istri kedua walaupun statusnya dia adalah budak menurut kalian padahal dia adalah anak seorang raja dari Mesir ingat Mesir tidak pernah diperbudak oleh siapapun yang ada adalah Israel yang diperbudak oleh Mesir jangan dibalik sebenarnya yang budak di sini siapa oke pahami itu dulu Mesir tidak pernah diperbudak oleh karena itulah kemudian Hagar ini bukan anak budak dia adalah anak seorang raja apa apa kedudukan seorang raja anak raja itu permesuri ya bukan ya putri seorang raja itu apa kedudukannya anak raja anak raja dia itu bukan budak itu Sarah Hagar oke nah sekarang permasalahannya Hagar ini tidak pernah menikah tidak pernah disentuh laki-laki lain tidak pernah ditiduri laki-laki lain pada saat dia masih bersama dengan suaminya Abraham Sarah dalam status sebagai istri dia menikah dengan laki-laki lain yang mana yang sampah disini yang mana yang budak disini oke kita kasih beri oke beri silahkan beri kenapa abang katakan Hagar itu bukan budak ada ada ayatnya mengatakan dia budak dimana dalilnya di kitab anda terjemahan dengar bang berkubaca ya silahkan berbaca beri tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang mengatakan itu ini kan terjemahan setua gintai dari dari bahasa dari bahasa kejadian kejadian 16 adapun sarai istihar tidak beranak ia mempunyai seorang hamba perempuan yang hamba seorang perempuan orang Mesir Hagar namanya berkatalah sarai kepada Abraham engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak karena itu baiklah hampirilah hambaku itu sudah nah sekarang begini tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu kenapa bang ini kan kitab terjemahan bang dari mana anda tahu keontentikan ini betul yang jelasnya bang yang jelas apa ini saya tanya ini kan terjemahan ini kitabnya Yahudi saya minta kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu betul agar disebut Buddha di situ disebut hamba boleh saya sanggah petunjukkan kitabnya Nabi Musa dulu ini kan terjemahan dari terjemahan setua ginta berubah lagi berubah lagi berubah lagi berubah saya tidak terima karena ini terjemahan dan tidak ada sejarahnya tidak ada sejarahnya Fir'aun anaknya adalah Buddha namanya Fir'aun Fir'aun itu raja kok anaknya jadi Buddha Allahu Akbar ini terjemahan kan ini terjemahan dari setua ginta setua ginta ini mengalami revisi demi revisi untuk mencocokkan imannya Kristen oke untuk kemudian mendulang tinggi Ismail direndahkan Ismail ditinggikan loh bukan saya tidak terima salahkah ketika saya mau meminta kalau saya minta ketentikan berita ini benar atau tidak wah kalian memang tidak terima ketika film di film pun diadakan di kalian menolak kalian menolak kalian menolak lucu anda lucu anda lucu anda ini terjemahan dari mana anda bawa ini ini terjemahan dari mana ini sementara kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum itu mana yang berceritakan ini bung dari mana anda bisa membenarkan terjemahan ini saya tanya dulu bangsa apa bang 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 jangan miring sendiri bang jangan bicara sendiri bang jangan bicara sendiri gila itu lumayan tolong tunjukkan sejarahnya tolong tolong tunjukkan tolong tunjukkan kepada saya siapa yang pernah memperbudak Mesir bang beri silahkan buka miknya bang kenapa kalian tidak terima kalau ismail itu anak haram ah kena deh kena deh ingatnya udah udah diturunkan 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 turunkan turunkan anda turun dengarkan baik-baik semua Kristen seluruh dunia dengarkan belum pernah saya menemukan ada seorang Kristen yang tidak menuduh ismail itu anak haram kalau seorang anak haram berarti bapaknya berbuat haram oke dengarkan saya ulang lagi kalau ada anak haram berarti ada orang tua haram tidak mungkin hagar hamil kalau tidak ada yang menghamili karena yang menghamili adalah Abraham berarti yang berbuat haram adalah Abraham berarti kalianlah orang yang dinubuatkan di dalam kejadian 12 nomor 3 aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham kalau di Islam dengarkan kalau di Islam dengarkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala alihi sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad kama barangta ala sayyidina ala sayyidina ibrahim bagaimana mungkin anak itu bisa haram kalau orang tuanya tidak berbuat haram berarti yang dikutuk oleh Tuhan selama ini adalah Kristen makanya orang Kristen itu tidak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan karena dia dikutuk saya sudah bilang Kristen itu adalah agama yang dikutuk oleh Tuhan itu itu pasti itu itu buktinya Ismail 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 anak haram Ismail anak haram berarti Abraham haram perbuatan Abraham berarti haram dengan menuduh Abraham berbuat haram berbuat Sina itu sama halnya mengutuk Abraham alaihissalam jadi agama yang mengutuk Abraham siapa agama Kristen makanya orang Yahudi itu menganggap kalian itu hewan di dalam Talmud dan kitabnya orang Kristen tak boleh dibaca kata Talmud oke karena kitab itu adalah kitab yang berasal dari syetan kata Talmud makanya diceritakan kemudian bahwasannya orang-orang Yahudi sampai hari ini sangat marah ketika kalian mengatakan bahwa Sarah Agar itu adalah Buddha Ismail itu adalah anak haram dari bapak mereka Abraham mereka sangat marah makanya orang Yahudi lebih merangkul Islam daripada Kristen karena Kristen ini dianggap sebagai bidat penyesat demikian oke ini kayak Rasmi udah gak sabar mau menyanggap pernyataan Bang Jumah ya Rasmi silahkan dibuka micnya Rasmi atau jangan pindah topik ya ya tadi saya mau sanggap mulai dari Sarah tadi ya itu bukan seperti itu dalam Alkitab ya Bang tetapi ini disini kejadian 12 ayat 11 ya pada waktu ia akan masuk ke Mesir berkatalah ia kepada Sarah istrinya memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya apabila orang Mesir melihat engkau mereka akan berkata itu istrinya jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau jadi itu bukan sesudah Abram masuk ke Mesir orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik dan ketika penggawa Piraun melihat Sarai mereka memuji-mujinya dihadapan Piraun sehingga mereka dibawa ke istananya Piraun menyambut Abram dengan baik terus disini kau baca 16 baca baca terus kenapa diberhentikan dia tunggu kan tunggu supaya kan disini karena baca dulu habisin dulu habisin saya baca Piraun menyambut Abram dengan baik-baik di sini saya bacain di dia saya bacain Piraun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu dan Abraham mendapat kambing domba lembu sapi keledai jantan budak laki-laki dan perempuan keledai betina dan unta tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Piraun demikian dua kepada seisi istananya karena Sarah istrinya Abraham itu lalu Piraun memanggil Abraham setelah berkata apakah yang kau perbuat ini terhadap aku mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu mengapa kau katakan dia adikmu sehingga aku mengambil menjadi istriku artinya Sarah menikah dua kali disini menikah dengan Abraham dan menikah dengan Piraun atas permintaan siapa atas permintaan siapa jadi Sarah ini menikah dua kali ya bu atas permintaan siapa ya Piraun lah yang menikahi istrinya Abraham makanya baca baca disitu saya tanya kepada ibu bu apabila orang Mesir melihat engkau mereka akan berkata itu istrinya jadi mereka akan membunuh aku apakah Sarah disini menikah dengan Piraun jawab dia gak mau baca sampai akhir dia apakah Sarah menikah dengan Piraun jawab dia hanya baca sampai 16 sampai 15 16 jelas kebawah dia gak mau baca karena disini memang Sarah menikah dua kali ini nista banget ini cerita ini lanjut banyumah gak mau baca dia kebawah jadi kutukan demi kutukan yang dilakukan oleh agama kalian tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang menerangkan ini ada enggak bang bang juma ini ngomong kutukan terus ini maksudnya gimana itu jelas lagi Yesus saja kalian kutuk jelas ini kan bang jelas itu dari bang juma yang mengatakan begitu yang mati di atas tiang salib siapa bang saya sudah berusaha berbulan saya berusaha menjelaskan bahwa yang mati terkutuk adalah Judas tapi kalian Kristen berusaha untuk mengatakan yang mati terkutuk adalah Yesus Yesus itu keturunan Abraham kenapa kalian harus kutuk sementara di kejadian 12 nomor 3 aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham Alhamdulillah kami aman karena kami siang malam memberkati Abraham saya sudah bacakan tadi doa salat kami Allahumma saldi ala sayyidina Muhammad dan seterusnya kamasal ala ibrahim wa ala alihi dan termasuk pada keluarganya kami yang memberkati keluarga Abraham termasuk Yesus itu sibuk itu kami disibukkan amalan-amalan itu bulan puasa ini kami sibuk memberkati Abraham dan keluarganya sementara kalian sibuk mengutuk sampai Yesus pun harus mati terkutuk buktikan galanya dimana galatia 3 nomor 13 bisa bacakan gak coba bacakan oke ada yang bisa baca bisa silahkan hukum hukum toret mengandung kutuk karena kita sebab iya ya Yesus telah menembus kita dari kutuk hukum toret menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis tergantunglah orang yang terkutuklah orang yang digantung di tiang salib ini hafalan ya itu sudah makanya kalau gak paham saya jelaskan gitu loh itu artinya kutuk itu sebenarnya yang disalib kita manusia yang terkutuk karena dia ini kan saya jelaskan dulu itu kan yang terkutuk manusia yang terkutuk manusia cuma Yesus itu sendiri yang berkorban untuk manusia itu yang terkutuk itu bukan dia yang terkutuk dia anak Elohim yang suci tidak mungkin dia terkutuk makanya baca baik-baik itu Alkitab yang cuma baca-baca saya baca lagi saya baca lagi ya saya baca lagi ini kristus telah menebus kita dari kutuk hukum saya baca dulu kamu kan gak punya Bible kita hafal ini loh ini merah saya baca ini kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuk orang yang digantung di tiang salib paham gak bahasa Indonesia terkutuk orang yang digantung di selang salib yang maksudnya kan yang yang dibilang Bang Jumah Bang Handi yang Yesus yang terkutuk di tiang salib itu siapa yang disalib Yesus tapi kan bukan begitu cara cara menalisis bukan begitu bagaimana cara membantah Paulus coba bagaimana cara membantah Paulus coba tidak membantah Paulus itu kan yang disalib sebenarnya kok Bang Jumah lagi diri yang disalib sekarang kalau saya nanya-nanya terjadi penyalipan kayak apa sudah manusia pada waktu diulang lagi coba diulang ya coba diulang bantu di saya artikan gitu maksudnya kamu ini enggak baca baik tapi kamu bantai saya ntar kuliah dulu baca dulu deh baca gitu ya belum baca udah nafsip iya kita ini apal mati baca dulu diam dulu baca dulu baru ngomong ya saya baca baca yang baca bang handi baca bang handi kau percaya enggak baca aku percaya enggak baca enggak baca lagi enggak kau percaya atau tidak ya kalau real kitab saya percaya makanya ini hafal kami kristus telah menebus kita dari kutub hukum taurat dengan menjadi kutub karena kita sebab ada tertulis terkutub lah orang yang digantung di siang salib siapa yang menebus kutub hukum taro disini bro yesus baik siapa yang dengerin siapa yang menjadi kutub karena kita disini siapa manusia makanya siapa manusia itu kita semua bang handi aduh kamu enggak masuk disitu aduh susah susah kamu enggak baca bro kamu bantah kamu enggak baca oke lah itu kan dari bang handi sama ini dari paulus iya maksudnya silahkan pade dibuka dulu pade pade bisa open camp itu pade silahkan pade masuk dia dulu kaya dia dulu kaya dia dulu ya nih diam dulu biar padanya jelasin sambil dibuka datanya bayani boleh saya masuk sebentar kepasi lu diam dulu apa dibuka akan apa bang andi kelatia 313 oke kelatia 313 nih tuh coba baca kristus telah menebus kita dari kutuk hukum tawrat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuk lah orang yang dikantung pada kayu sale pertanyaannya ya nih siapa disini yang menjadi kutuk eh diam dulu kau disini siapa yang menjadi kutuk karena kita ya siapa yang menjadi kutuk karena kita disini siapa yang mau jadi kutuk siapa siapa yang mau jadi kutuk siapa siapa yang mau jadi kutuk saya tanya kamu yang siapa yang mau jadi kutuk kamu kamu Kalau kamu tanya gitu Saya tanya balik Karena kamu tidak paham-paham Menurut Paulus yang terkutuk adalah Yesus Siapa yang punya inisiatif Paulus Paulus Ini tidak bisa baca Yang menulis galatia siapa Yang punya galatia siapa Yang menulis galatia 313 siapa Yang punya inisiatif Yang punya galatia siapa Aduh ini orang Di mana Yesus punya inisiatif Dia akan menjadi kutub di mana Dia dicatakan Kristus Mencari kutub Isi itu kapa Anda tadi mengatakan Itu inisiatif Yesus Sekarang inisiatif Yesus Tertulis di mana itu Bohong lagi Bohong lagi Bohong Anda tadi mengatakan Bentar gantian Bentar 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 Anda tadi mengatakan Itu atas inisiatif Yesus Menjadi kutub itu atas inisiatif Yesus Pertanyaan saya Di mana ada tertulis Yesus ngomong begitu Ayo mana Di kalimat yang pertama Ini mah idenya Paulus Paulus yang punya ide Paulus yang punya ide Bahwa Yesus itu telah menjadi kutub Paulus bisa ngomong apa Itu Yesus yang menebus Baca baik Ya Kamu itu menghindar terus saya Menghindar gimana Orang di sini Dikatakan Kristus telah menebus kita Dari kutub hukum Taurat Menurut Anda Ini adalah inisiatif Yesus Pertanyaan saya Kalau memang benar itu inisiatif Yesus Tertulis di mana Tampilin lagi Pade Tampilin lagi Tidak perlu Pak Andi Sudah tahu dia itu Kenapa Kenapa Paulus Kenapa Paulus mengatakan itu Karena menurut Paulus Hukum Taurat itu adalah sampah Ngerti? Mau tahu ayatnya? Kasih Pade Bentar Saya bukakan ya Menurut Paulus Hukum Taurat itu sampah Di dalam Filipi 3 ayat 8 Kalau kita baca dari ayat 6 Kalau kita baca dari ayat 6 Ini akan ketahuan ini Malahan segala sesuatu Kuanggap serugi Karena mengenalkan Pengenalan atas Saya akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Daripada semua Semuanya Oleh karena Dialah Aku telah melesepaskan Semuanya itu Dengan Dan menganggapnya Sampah Supaya aku Memperoleh Kristus Berarti Jadi Menurut Paulus Hukum Taurat itu Sampah Apa sih? Gak ngerti dia Gak punya otak Dia bicara doang Data yang dia banta-banta terus Kau itu sebenarnya Melawan Paulus Ada otak juga Kalau kamu Udah-udah turunin lah Gak sekolah ini Cuma ini kan Gimana Setuju diturunin orang kayak gini Itu kan gak jelas Gak ngerti dia Gak jelas Kristus punya inisiatif Bohong melulu Yesus punya inisiatif Tanya ayatnya mana Muter Mana itu Yesus punya inisiatif Dia akan menjadi kutuk Itu dimana ayatnya Boong-boongan aja nih Yang jelas disini Memang ya Kalian ini suka mengutuk sih Gitu ya Udah diselamatkan oleh Bang Jumma Kita semua sering edukasi Bahwa yang teker kutuk di tiang salib Itu bukan anaknya Maria Tapi orang pasik Yang suka makan suap Yaitu Yudas Wajar dia Karena dia orang solim Bekerja sama dengan iblis Gitu loh Jadi Yesus sama siang Gak patut dikutuk Gitu Pak D noise Maaf saya mute dulu Pak D Gitu loh ya Ya nih ya Kita ini Mau menyelamatkan Anda Untuk mengutuk Yesus Tapi Anda tetap ngotot Tapi dikira dikasih data Anda mengatakan Tidak Tulisannya pohon Sangat jelas Kristus telah Menebus kita Dari kutuk Hukum Taurat Dengan menjadi kutuk Karena kita Jadi Yesus itu Menebus kutuk Hukum Taurat Kemudian Dia menjadi kutuk Karena kita Diperjelas kalimat berikutnya Adalah Hei dengerin dulu Diperjelas Paulus Terkutuklah orang yang Digantung di tiang salib Yesus itu digantung Di tiang salib Itu loh Tapi kan dia anak Elohim Bang Andi Suci Mau dia anak siapa Yang jelas Kau setuju gak itu Tuhan mau terkutuk Silahkan teman-teman Banyuma udah naik Ganti akun baru Langsung dipolo ya 4,3 yang nonton Tolong teman-teman Langsung dipolo Dipolo ya Ini kan Bang Andi Kalau masalah kutuk Banyak di Alkitab ini Seperti yang tertulis Di Galatia 1 ayat 18 Biarlah kutuk Tuhan menimpa siapapun Termasuk kami Atau bahkan Malaikat dari surga Yang memberitakan kabar Baik dan berbeda Dengan kami Beritakan kepada Anda Itu kutuk juga itu Jadi lu setuju Tuhan mau dikutuk Tidak Bang Andi Namun kira dikutuk dia Terus apa maksudnya itu Paulus nulis kayak gitu Itu kalau di kayu salib itu Terkutuk Siapa yang terkutuk di kayu salib Manusia Bang Andi Cuma ya Siapa nama manusia itu Manusia semuanya itu Bang Andi Semua yang manusia pada waktu Maka semua manusia ini Dibatuk di salib Tidak maksudnya Daripada Maksudnya ibaratnya Beginilah logikanya Bang Andi Nah saya tanya dulu Siapa nama manusia itu Yang digantung di tiang salib Siapa namanya Yesus lah Itu yang salib Yesus yang disalib Menurut Paulus Dia terkutuk Setuju gak Tapi terkutuk Bukan dituju ke Yesus Maksudnya begitu Loh misalnya begitu Terkutuk Terkutuklah yang di kayu salib Maksudnya terkutuk Bisa kan saya jelaskan Maksudnya kalau Silahkan Silahkan Ini sebenarnya Gini loh Bentar Maksudnya Paulus itu Begini loh Yesus itu menjadi terkutuk Karena menebus dosa kita Wah ya itu betul Itu betul Berarti Yesus itu Menjadi terkutuk dia Kenapa Anda membantah Kalau Yesus terkutuk Kalau terkutuk Untuk menebusin manusia Berarti bukan Dia yang buat dosa Sebenarnya manusia itu Jadi dia tidak Begitu kalau kata-katanya Itu betul Itu percaya saya Jadi untuk menembus dosa Anda Dia menjadi terkutuk Iya Dia Udah terkutuk Dia udah selesai Maksudnya dia Relah terkutuk Relah berkorban Gitu nama Maksudnya Bang Handi Relah terkutuk Indah Nah dia Relah pokoknya Relek Semacam begitulah Sudah Ya udah Relah terkutuk Kenapa kau gak mau ngobong Ya demi manusia kan Demi dosa Anda Demi dosa Anda Tuhan Anda Relah terkutuk Itu betul Itu Nah ya udah Karena kita berarti Tapi bukan Dia udah berarti Untuk menebus dosa kamu Dia terkutuk Betul Dia tidak terkutuk Bang Handi Gimana sih Pak Berkorban Berkorban Ceritanya kayak Bang Handi Saya rela mati Dari Bang Handi Begitu loh Dengan jalan menjadi Dengan jalan menjadi Dia Itu Relah Menjadi Manusia terkutuk Untuk Menebus dosa kita Iya Relah Relah Dengan Dengan Butuh-butuh Dia itu Relah Menjadi Manusia terkutuk Untuk Menebus dosa kita Betul Ya Lanjut Pak Setelah Relah Status Dia Jadi Terkutuk Oke Jadi Kembali Ketopik Ada Diam Banjuma Udah Datang Artinya Banjuma Terbukti Sudah Bawa Siapakah Sebenarnya Yang Mengutuk Abraham Dan Keturunannya Banjuma Silahkan Dilanjut Lagi Banjuma Ini Kan Saya Mau Tanya Sama Bang Jum 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 Ini Ini Bang Jum Kan Kalau Masalah Terkutuk Di Alkitab Banyak Itu Menceritakan Yang Tertulis Di Galatia Satu Ayat Lapan Biarlah Kutuk Tuhan Menimpa Siapapun Termasuk Kami Atau Bahkan Malaikat Dari Surga Yang Memberitakan Kabar Baik Yang Berbeda Dengan Yang Kami Beritakan Kepada Anda Itu Sudah Tertulis Juga Cuma Saya Malas Mau Bahas Yang Begini Bisa Bang Jum Jelaskan Ini Yang Mati Terkutuk Di Atas Tiang Salib Dulu Bang Siapa Ya Yang Mati Terkutuk Seperti Siapa Yang Bapak Pak Andi Tadi Sudah Jelaskan Bang Disa Dijalaskan Itu Sudah Yang Mati Terkutuk Itu Siapa Menurut Abang Ya Relaka Karena Karena Menebus Dosa Kita Maka Dia Relak Itulah Makanya Dia Terkutuk Kan Ya Relak Terkutuk Demi Kita Beda Artinya Relak Tidak Terkutuk Anto Relak Terkutuk Tetap Terkutuk Bukan Ya Kalau Kata-kata Demikian Terkutuk Tapi Bukan Karena Dia Terkutuk Kita Yang Terkutuk Sebenarnya Manusia Kenapa Kenapa Kita Yang Terkutuk Kan Sudah Saya Kasih Ilustrasi Bang Handi Saya Relak Mati Dari Bang Handi Yang Masalah Baik Ini Tidak Masalah Baik Saya Jalan Isinkan Saya Bang Menjelaskan Jadi Gini Yesus Itu Diponis Sebagai Manusia Yang Paling Terkutuk Yang Pernah Ada Di Atas Muka Bumi Kenapa Karena Yesus Menjadi Tumbal Untuk Menanggung Kutuk Taurat Terhadap Seluruh Umat Manusia Betul Betul Enggak Bahkan Benar Ya Jadi Ada Dua Yang Ditanggung Oleh Yesus Kasian Anak Orang Ini Yang Pertama Kutuk Hukum Taurat Yang Kedua Adalah Kutukan Dari Dosa Dosa Seluruh Umat Manusia Yesus Ini Dibenarkan Karena Dia memang Pengasih Dan Penyayang Itu bedanya Bukan Masalah Pengasihnya Ini Manusia Paling Terkutuk Dia Ini Diantara Seluruh Makhluk Yang Pernah Ada Di Atas Muka Bumi Dia Makhluk Yang Paling Terkutuk Paling Besar Bebannya Andai Saja Utang Piutang Seluruh Utang Piutang Orang Kristen Ditanggung Oleh Yesus Dialah Yang Harus Menanggung Utang Itu Betul Ya Betul Itu Maka Dia Hebat Manusia Yang Paling Banyak Utang Yesus Oke Ini Hati-hati Aja Kalau Dia Nunggak Bahannya Dia Ini Sekarang Permasalahannya Adalah Mari Kita Berfikir Seorang Anak Yatim Yang Demikian Lemahnya Sehingga Mudah Saja Dipaku Oleh Serdadu Romawi Di Atas Tiang Salib Hingga Mati Dipaksakan Supaya Kemudian Orang Orang Setelahnya Percaya Kematiannya Sukarela Memilih Matis Jatuh Kutuk Buda Menanggung Dosa Kutukan Atas Milyaran Umat Manusia Ini Konsep Dari Mana Ini Dia Relah Diludahi Ditampar Ditonjok Ditombak Ini Ini Ajaran Dari Mana Ini Ada Yang Kayak Gini Ini Muncul Ini Siapa Yang Ajarin Yang Kayak Begini Seorang Manusia Anak Semata Wayang Ibunya Ditinggal Dia Dilahir Dikandung Dilahirkan Susah Paya Dengan Seorang Wanita Difitnah Diusir Dihujat Oleh Orang Sekampong Kemudian Begitu Anaknya Besar Dibunuh Lalu Setelah Dia Mati Dia Menanggung Semua Dosa-dosa Orang-orang Ini Ajaran Dari Mana Ini Seluruh Firman Tuhan Dalam Kitab Taurat Adalah Kutuk Menurut Ajaran Orang Yang Mengajarkan Bahwa Yesus Itu Mati Menebus Kutuk Taurat Kitab Taurat Adalah Kitab Suci Terkutuk Musa Nabi Yang Menghimpun Firman Tuhan Kedalam Kitab Taurat Adalah Manusia Terkutuk Umat Paulus Yang Mempercayai Taurat Sebagai Kutuk Adalah Manusia Terkutuk Dana Perpuluhan Dari Jemaat Yang Dikmati Oleh Para Niawan Gereja Adalah Dana Terkutuk Kenapa? Karena Semuanya Unsurnya Dosa Bayangkan Sebelum Kristen Indonesia Sebelum Kristen Indonesia Yang Lebih Pertama Percaya Adalah Orang Roma Orang Yunani Anda Tahu Apa Dosa Dosa Orang Roma Dosa Dosa Orang Yunani Pertama Mereka Semuanya Orang Yang Tidak Pernah Menyembah Kepada Tuhan Orang Yang Tidak Mengenal Hukum Tuhan Dosa Dosanya Semuanya Dilimpahkan Kepada Satu Manusia Bernama Yesus Kalau Orang Kristen Mungkin Baik Baik Tapi Orang Romawi Orang Yunani Orang Romawi Orang Yunani Menjadikan Yesus Sebagai Tumpal Di Atas Tiang Salep Dosa Mereka Memperkosa Anak Kandung Dosa Mereka Membunuh Anak Kandung Dosa Mereka Memperkosa Ibu Kandung Dosa Mereka Membunuh Saudara Kandung Dosa Mereka Mencuri Merampok Merampas Mencambuli Mensinahi Disebabkan Karena Makanya Al-Quran Datang Kemudian Mensucikan Beliau Yang Begitu Jauh Anda Hinnakan Nistakan Mana Ada Dalilnya Tuhan Datang Mengutus Rasulnya Untuk Mati Untuk Dosa Dosa Orang Jahat Keluaran 23 Nomor 7 Aku Tuhan Tidak Jangan Engkau Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Jangan Engkau Membunuh Orang Yang Benar Sebab Aku Tuhan Tidak Membenarkan Orang Roma Tidak Membenarkan Orang Yunani Kok Bisa Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Tapi Faktanya Sekarang Orang Bersalah Dibenarkan Dengan Jalan Orang Benar Disalahkan Yesus Benar Orang Roma Yunani Salah Yesus Menjadi Salah Dengan Mati Atas Tiang Salif Orang Roma Yunani Menjadi Benar Agama Apa Ini Makanya Yesus Mengatakan Waspadalah Kepada Serigala Serigala Yang Datang Kepadamu Menyamar Seperti Domba Siapa Mereka Ini Yang Menyamar Seperti Domba Yang Memutar Balikan Fakta Makanya Di dalam Coba Kita Lihat Di dalam Amsal 17 Yesus Mengatakan Apa Di dalam Lukas 24 Nomor 44 Yesus Mengatakan Harus Tergenapi Apa Yang Tertulis Tentang Aku Di dalam Kitab Para Nabi Termasuk Di dalam Amsal Coba Kita Lihat Orang Pasik Menerima Hadiah Suapan Dan Pundi Untuk Membelokkan Jalan Hukum Orang Pasik Siapa Yang Pasik Yudas Kenapa Yudas Disebut Pasik Karena Dia Makan Suap Apa Akibatnya Kebenaran Kemudian Dibelokkan Yang Tadinya Taurat Itu Adalah Untuk Menghidupkan Dirubah Menjadi Kutok Yang Tadinya Yesus Disebut Sebagai Orang Suci Dirubah Menjadi Orang Terkutuk Semua Dibutar Balik Yang 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 Dimaksud Domba 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 Itu Bani Yaakub Yeremia 50 Nomor 17 Jadi Yang Dimaksud Domba Disini Adalah Bani Yaakub Bani Israel Sedangkan Yang Bukan Bani Israel Itu Disebut Serigala Yang Sekarang Yang Ini Ayat Ini Sekarang Pertanyaan Sederhana Saya Bak Kepada Siapapun Disini Islam Atau Kristen Siapa Yang Menyamar Seperti Seperti Yahudi Yahudi Atau Kristen Kristen Siapa Yang Menyamar Seperti Domba Yahudi Atau Kristen Tidak Tidak Saya Cari Dulu Ini Bang Jumat Tar 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 Ada Dua Agama Besar Ini Serigala Berbulu Domba Ini Ada di Matius 7 Ayat 15 Sampai 20 Baca Bang Jumat Coba Baik 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 Serigala Berbulu Domba Matius 7 Ayat 15 Sampai 20 Oke Kita Lihat Kita Lihat Bang Saya Baca Ya Waspadalah Terhadap Nabi Nabi Palsu Yang Dantang Kepadamu Dengan Menyamar Seperti Domba Tapi Sesungguhnya Mereka Adalah Serigala Yang Buas Dari Buahnya Dari Ajarannya Dari Cerminannya Di Permukaan Kamu Akan Mengenal Mereka Dapatkah Orang Memetik Buah Anggur Dari Semak Duri Dan Buah Arak Dari Rumput Duri Demikianlah Setiap Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Sedang Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Tidak Mungkin Pohon Yang Baik Itu Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Ataupun Pohon Yang Tidak Baik Itu Menghasilkan Buah Yang Baik Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Baik Pasti Ditebang Dan Dibuang Ke Dalam Api Api Ini Maksudnya Neraka Jadi Dari Buah Nyalah Kamu Akan Mengenal Mereka Mengenal Siapa Disini Maksudnya Mengenal Serigala Kan Itu Yang Nabi Siapa Itu Nabi 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 Palsu Ini Dari Buah Nabi Palsu Ini Akan Buah Buah Pengajaran Nabi Palsu Ini Akan Kita Lihat Betul Oh Iya Seperti Siapa Nabi Palsu Oke Dengarkan Dengarkan Buahnya Dengarkan Dari Jadi Kata Yesus Jadi Dari Buahnya Kamu Akan Mengenal Mereka Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Yang Ada Di Surga Satu Siapa Yang Memanggil Yesus Sebagai Tuhan Siapa Yang Memanggil Yesus Sebagai Tuhan Ya Sayalah Termasuk Kristen Oke Apakah Itu Kehendak Bapak Ya Kehendak Mana Kehendak Bapak Mana Kehendak Bapak Elohim Agar Orang Orang Memanggil Yesus Tuhan Ya Saya Sudah Bilang Kemarin Itu Dia Adalah Bapak Saya Dan Bapak Satu Kan Sudah Saya Kasih Tahu Dari Buahnya Kamu Mengenal Mereka Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Mereka Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Ada Di Surga Atas Kehendak Siapa Kalian Memanggil Yesus Itu Sebagai Tuhan Karena Dia Mengatakan Itu Saya Bapak Saya Dengan Bapak Adalah Satu Kan Sudah Atas Kehendak Siapa Anda Memanggil Dia Itu Tuhan Yang Tertulis Di Yohanes Yang Seperti Ini berbicara Mengenai Kehendak Membuka Data Lagi Saya Nanti Pertanyaannya Kehendak Siapa Roma 10 Nomor 9 Barang Siapa Yang Memanggil Yesus Tuhan Mengucapkan Mengimani Percaya Bahwa Yesus Itu Tuhan Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Mulutnya Itu Diimani Sepenuh Hati Maka Dia Akan Diselamatkan Jadi Yang Mengimini Dan Yang Berkehendak Agar Orang Kristen Memanggil Yesus Tuhan Adalah Paulus Lanjut Kena Kristen Pada Hari Terakhir Sabar Sabar Pada Hari Terakhir Banyak Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Mengusir Setan Demi Namamu Bermujisat Demi Namamu Ini Siapa Ini Pelakunya Ini Ini Buah Nabi Palsu Ini Semua Dari Buahnya Dari Buahnya Kau Mengenal Dia Memanggil Aku Tuhan Bermujisat Pake Namaku Bernubuat Pake Namaku Mengusir Setan Pake Namaku Ini Siapa Ini Pak Kristen Kristen Atau Yahudi Lain Lain Ada Di Yahudi Nanti Saya Bacakan Dulu Kristen Atau Yahudi Yang Memiliki Buah Ini Ada Dua Pohon Pohon Yahudi Dan Pohon Kristen Pohon Mana Yang Membuahkan Pengikutnya Buah Buahnya Itu Memanggil Yesus Tuhan Bermujisat Pake Nama Yesus Mengusir Setan Pake Nama Yesus Batang Yahudi Atau Batang Kristen Jawab Kristen Kristen Alhamdulillah Rabbil Alamin Apa Kata Yesus Sabar 30 detik Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripad Aku Kalian Semua Pembuat Kejahatan Matthew 13 Nomor Pembuat Kejahatan Dilemparkan Kedalam Api Nerang Sadari Pak Ada Dua Pohon Kata Yesus Pohon Baik Menghasilkan Buah Baik Pohon Buruk Menghasilkan Buah Yang buruk Pohon Yang buruk Menghasilkan Dari Buahnya Kita Kenal Buahnya Adalah Memanggil Yesus Tuhan Bermujisat Pake Nama Yesus Mengusir Setan Pake Nama Yesus Dan Bermujisat Pake Nama Yesus Batang Inilah Yang Kemudian Harus Dibuang Kedalam Api Nerang Silahkan Bicara Pohon Yang baik Yang Nabi Nabi Palsu Ini Itu Ya Bang Jumaya Ini Kan Saya Bawa Alkitab Semoga Saya Hapal Hapal Sedikit Untuk Ayat Nabi Nabi Palsu Saya Baca Yang Yang Bajakan Yang Ciri Ciri Nabi Palsu Itu Tertulis Di Ayat Matip 24 Petrus 2 Ayat 1 Petrus 2 Ayat 1 Baca Dulu Itu Dari Yerusalem Nabi Nabi Palsu Dari Yerusalem Itu Terus Ini Ya 12 Yerusalem Ya Paulus Dari Mana Yerusalem Yerusalem Mana Lagi Tanda Tandanya Mana Lagi Tunggu 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 Ya Silahkan Yeremia 23 Ayat 10 Dari Yerusalem Juga Itu Pak Yerusalem Dimana Yerimianya 23 Ayat 10 Yerusalem Nomor Nomor Berapa Hi Yerimianya 23 Ayat 10 Oke Sambar Sambar Oke Yerimianya Berapa Hi Yerimianya 23 Ayat 10 Sampai 15 23 Ayat 23 Ayat 30 Oke Baik Baik Saya Baca Negeri Telah Penuh Dengan Orang Bersina Sungguh Oleh Karena Kutu Ini Gersang Lah Negeri Dan Layulah Padang Rumput Gurun Apa Yang Dikejar Mereka Adalah Kejahatan Dan Kekuatan Mereka Adalah Keteadilan Sungguh Baik Nabi Maupun Iman Berlaku Pasik Di rumah Kupun Juga Mereka Mendapati Kejahatan Aku Mendapati Kejahatan Mereka Demikian Firman Tuhan Sebab Itu Jalan Mereka Seperti Jalan Licin Bagi Mereka Di Dalam Gelap Mereka Akan Tersandung Dan Akan Jatuh Di Sana Sebab Aku Mendatangkan Malaput Atas Mereka Dalam Tahun Di Waktu Mereka Dihukum Demikian Firman Tuhan Di Kalangan Para Nabi Samaria Aku Melihat Ada Kurang Pantas Mereka Bernubuat Demi Baal Dan Menyesatkan Umatku Israel Tetapi Di Kalangan Nabi Nabi Yerusalem Aku Melihat Ada Yang Mengerikan Mereka Bersina Dan Berkelakuan Tidak Jujur Mereka Menguatkan Hati Orang Berbuat Jahat Sehingga Tidak Seorang Punya Bertobat Dari Kejahatannya Semua Mereka Telah Menjadi Sodom Bagiku Dan Penduduk Seperti Gomorrah Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Mengenai Para Nabi Itu Jadi Nabi Mana Ini Pak Yerusalem Yerusalem Polus Dari Mana Pak Yerusalem Yerusalem Begini Yang Saya Maksudkan Matius 24 Ayat 26 Matius 24 Nomor 24 Dulu Matius 24 Ayat 26 26 24 Dulu Kita Baca Silahkan Silahkan Pak Saya Yang Baca Ya Bisa Bang Juma Yang Baca Seperti Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dan Mereka Akan Mengadakan Tanda Tanda Yang Daset Dan Mujizat Mujizat Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Banyak Orang Orang Pilihan Camkan Aku Sudah Mengatakan Terdahulu Kepadamu Jadi Apabila Ada Orang Berkata Lihat Ada Di Padang Gurun Janganlah Kamu Pergi Disitu Atau Lihat Dia Yesus Ada Di Bilik Jangan Kamu Percaya Pertanyaan Saya Siapa Siapa Yang Ditemui Paulus Ketika Dia Di Padang Gurun Menuju Damsik Yesus Halo Saya Saya Baca Ya Saya Baca Ya Matius 24 26 Nanti Saya Baca Bang Matius 24 26 Saya Baca Aja Matius 24 26 Saya Baca Matius Bisa Melakukan Musi Tendak Bisa Assalamualaikum 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 26 Iya Jadi apabila Nah ini ya Ya 26 Jadi apabila Orang berkata Kepadamu Lihat Lihat Lihatlah Ada di Padang Gurun Ini di Padang Gurun Ini Janganlah Kamu pergi Kesitu Atau Lihat Di dalam Bilik Jangan Kamu Percaya Bilik 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 itu Bilik itu Kamar Rahasia Ini Ciri-ciri Namui Palsu Yang saya Bicarakan Sekarang Pertanyaan Saya Lihat Ia ada Di Padang Gurun Di Padang Gurun Ini Janganlah Pergi Kesitu Maksudnya Jangan Kamu Coba-coba Mendekat Situ Karena Situ Iblis Semua Situ Kan Lihat Pertanyaannya Sekarang Sebab Sama Seperti Kilat Memancar Sebala Timur Dan Melontarkan Cahaya Sampai Kebarat Demikian Pola-kelak Kedatangan Anak Manusia Saya Tanya Dulu Bapak Ini Oke Di situ Siapa Loh Tanya Dulu Bang Yanni Bang Yanni Arkitab Makanya Tertulis Pertanyaan Saya Matius 24 Nomor 26 Jadi Apabila Orang Berkata Kepada Melihat Dia Ada Di Padang Gurun Dia Ini Siapa Pak Loh Yesus Ini Loh Makanya Dia Disini Siapa Jadi Apabila Orang Berkata Kepadamu Lihat Dia Ada Di Padang Gurun Dia Disini Siapa Dia Itu Ya Itu Ya Tahu Sendiri Siapa Siapa Dia Saya Tidak Tahu Yang penting Itu Menapi Ciri Nabi Palsu Bukan Bukan Nabi Palsunya Melihat Dia Ini Dia Siapa Ya Dia Itu Tunggu Tunggu Maksudnya Maksudnya Nabi Palsunya Melihat Dia Si Nabi Palsu Melihat Dia Itu Siapa Dia Tahu Ini Loh Ini Saya Bacakan Lagi Makanya Baca Silahkan Baca Lagi Tengah Habis Ada Lagi Silahkan Dia Disini Yesus Saya Pocorkan Dia Disini Yesus Yesus Ada Di Padanggurun Yesus Ada Di Padanggurun Yesus 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 Di sini Yesus Ini Baca Terjemahan Yang Lebih Tua Terjemahan TSI Anda Baca TSI 2014 Yesus Tidak Pernah Di Padanggurun Bang Berarti Pak Hulus Bohong Waktu Dia Kedamsek Kisah Para Rasul 22 Nomor 8 Siapa Yang Ditemui Di Situ Pak Dia Nggak Perik Padanggurun Dan Bilik Situ Itu Aja Dengar Dengar Dengarkan Saya Ketika Yesus Menuju Kepadanggurun Diceritakan Dalam Kisah Para Rasul 9 Dan Kisah Para Rasul 22 Disitu Paulus Bertemu Dengan Dia Maka Dia Bertanya Siapakah Engkau Tuhan Kata Dia Akulah Yesus Manusia Dari Kota Nasaret Yang Kau Aniaya Tergenapi Tadi Nabi Dari Yerusalem Sekarang Dia Bertemu Di Padanggurun Padahal Yesus Berkata Dengar Pak Yesus Berkata Janganlah Kamu Pergi Kesitu Dan Atau Dia Mengatakan Lihat Yesus Ada Di Dalam Bilik Jangan Kamu Percaya Apa Bahasa Yang Cocok Dalam Bahasa Yunani Bilik Temeion Bukan Bukan Temeion Artinya Kamar Rahasia Atau Kamar Pribadi Ketika Paulus Menulis Surat Pak Itu Dia Menulis Surat Dimana Misalnya Suratnya Yang Ditulis Di Dalam Pengetahuan Kita Semua Bahwa Paulus Menulis Filipi Menulis Menulis Korintus Kemudian Dia Menulis Lagi Epesus Kemudian Banyak Surat Surat Seperti Roma Surat Roma Surat Filipi Surat Korintus Apalagi Epesus Ini Ditulis Di Dalam Kamar Pribadi Pak Kamar Pribadi Apa Itu Bilik Bilik Penjara Saya Gini 30 detik 30 detik Pak Paulus Menulis Buku Filipi Buku Korintus Buku Roma Buku Epesus Empat Buku Paulus Tulis Di Dalam Bilik Penjara Pertanyaannya Siapa Yang Menemui Paulus Dalam Bilik Penjara Pasti Yesus Karena Dia Mengatakan Di Galatia 1 Bahwa Aku Memberitakan Injil Injil Yang Kuberitakan Bukan Dari Manusia Tetapi Dari Yesus Kristus Dia Mengatakan Yesus Di Bilik Jadi Ibarat Yesus Nabi Palsu Maksudnya Begitu Paulus Yang Nabi Palsu Karena Dia Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Padang Gurun Pada saat Menuju Ke Damsik Dan Pada saat Dia Di Dalam Bilik Penjara Dia Mengaku Bertemu Yesus Oke Oke Dari Itu dari Bang Jumlah Sekarang Satu lagi Bang Jumlah Satu Satu lagi Udah ya Dari Yerusalem Tergenapi Paulus Yang kedua Di Damsik Oke Satu lagi Dalam Bilik Penjara Tergenapi Paulus Dan Yang paling Dasat Kemudian Hanya Pengikut Paulus Yang membuahkan Buah-buah Menyembah Yesus Memanggil Yesus Tuhan Bermujisat Nama Yesus Mengusir Setan Demi Nama Yesus Maksud Adalah Bantang Yang membuahkan Agama Kristen Masih ada lagi Masih ada satu Oke Satu Terakhir Bang Jumlah Hanya orang Tingkat tinggi Yang paham Ini Silahkan Ini Bilang 2 Petrus 2 Ayat 4 2 Petrus 2 Ayat 4 Coba Oke Baik Itu apa itu Maksudnya Nabi Masih Paulus Oke Baik Sebagaimana Nabi-Nabi Palsu Yang dulu Tampil Di tengah Umat Tuhan Demikian Pula Di antara Kamu Akan ada Guru-guru Palsu Mereka akan Memasukkan Pengajaran Pengajaran Sesat Yang membinasakan Bahkan Mereka akan Menyangkal Penguasa Yang menebus Mereka Dan dengan Jalan Demikian Segera Mendatangkan Kebinasan Atas diri Mereka Banyak Orang Yang mengikuti Cara hidup Mereka Yang dikuasai Hawa Napsu Dan Mereka Jalan Kebenaran Akan Dihujat Karena Dan Karena Guru-guru Palsu Itu akan Berusaha Mencari Untung Dari Kamu Dengan Cerita-cerita Isapan Jempol Mereka Tetapi Untuk Perbuatan Mereka Itu Dihukum Oleh Terlalaman Tersedia Dalam Kebinasan Dan Tidak Tertunda Yang keempat Sebab Jikalau Tuhan Tidak Menyayangkan Malaikat-malaikat Yang berbuat Dosa Tetapi Melemparkan Mereka Kedalam Neraka Dan Dengan Demikian Menyerahkan Kedalam Gua-gua Yang Gelap Untuk Menyimpan Mereka Sampai Hari Penghakiman Apa Yang Anda Ingin Sampaikan Disini Itu Di Dua Petrus Berapa Itu Yang Terakhir Saya Baca Sebab Jikalau Tuhan Tidak Menyayangkan Malaikat-malaikat Yang Berbuat Dosa Tetapi Melemparkan Mereka Kedalam Neraka Dan Dengan Demikian Menyerahkan Kedalam Gua-gua Yang Gelap Untuk Menyimpan Mereka Sampai Penghakiman Itu Gua Gua Enggak Pernah Itu Gua Masuk Di Gua Siapa Yang Masuk Di Gua Oke Baik Oke Yesus Mayatnya Disimpan Dimana Pak Sebelum Menjadi Tuhan Tidak Gua 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 Yakin Yesus Tidak Dikuburkan Di Gua Yesus Di Gua-gua Yang Gelap Itu Yakin Yakin Pak Sebelum Dia Menjadi Tuhan Dia Dimasuk Kedalam Gua Dulu Kan Benar Enggak Tapi Gua Yang Terang Yang Yang Saya Bicara Semua Yang Terang Apa Orang Ditutup Pintunya Yang Namanya Gua Pak Itu Pasti Gelap Dan Anda Harus Baca Yohannes 19 Matius 26 Matius 27 Markus 15 Dan Lukas 23 Yesus Itu Dikuburkan Dalam Gua Milik Yusuf Arimathea Itu Satu Pak Sekarang Mari Kita Pendalaman Materi Pendalaman Teks Nomor Satu 2 Petrus 2 ini Sebagaimana Nabi-Nabi Palsu Dahulu Tampil Di Tengah-tengah Umat Elohim Di Tengah-tengah Siapa Umat Elohim Siapa Umat Elohim Pak Yerusalem Bani Israel Demikian Pula Di Antara Kamu Kamu Ini Siapa Pak Kamu Disini Siapa Bani Israel Di Antara Kamu Bani Israel Akan Ada Guru-guru Palsu Di Tengah-tengah Bani Israel Makanya Diterangkan Di dalam 1 Yohannes 2 Nomor 18 19 Bahwa Memang Antikristus Itu Berasal Dari Tengah-tengah Kita Benar Ya Benar Pak Ini Saya Bacakan Saya Bacakan Di 2 Petrus Anak-anakku Waktu ini Adalah Waktu Terakhir Dan Seperti Yang telah Kamu Dengar Seorang Antikristus Akan Datang Sekarang Telah Bangkit Banyak Antikristus Itulah Sebabnya Itulah Tanda Yang Itulah Tandanya Bahwa Waktu Ini Adalah Berapa Terakhir Memang Antikristus Itu Berasal Dari Antara Kita Jedar Sudah Pak Ya Semua Ada Lagi 2 Petrus 2 ayat Tempat Ini Bunyinya Begini Oke 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 Sebab Jikalau Allah Tidak Menyangkan Malaikat Malaikat Yang Membuat Dosa Ini Ini Coba Disimak Ya Sebab Jika Kalau Allah Tidak Menyayangkan Malaikat Malaikat Yang Berbuat Dosa Ini Malaikat Yang Berbuat Dosa Sekalian Ada Juga Ya Sebab Jika Allah Tidak Menyayangkan Malaikat Yang Malaikat Yang Berbuat Dosa Tetapi Melemparkan Mereka 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 Kedalam Api Neraka Dan Dengan Demikian Menyerahkannya Dengan Dan Dengan Demikian Menyerahkannya Kedalam Buah-buah Yang Gelap Terus Maksudnya Apa Ini Mereka Sampai Di Hari Hakim Anggaplah Saya Tidak Bila Begitu Saya Yang Mengatakan Saya Mengatakan Saya Yang Mengatakan Saya Bantu Anggaplah Beliau Nabi Sudaraku Anggaplah Beliau Yang Masuk Kedalam Goa Apakah Pengikut Kemudian Apakah Nabi Muhammad Salam Ketika Masuk Kedua Bertemu Dengan Yesus Satu Satu Ya Tidak Mayangkan Malaikat Malaikat Dari Buahnya Dari Buahnya Bisa Kamu Kenal Dia Kata Yesus Pertama Dia Memanggil Yesus Tuhan Apakah Pengikut Nabi Muhammad Memanggil Yesus Tuhan Apakah Pengikut Nabi Muhammad Bermujisat Mengusir Setan Bernubut Pakai Nama Yesus Ini Allah Ini Sebab Jikalau Allah Allah Ini Sebab Jikalau Allah Tidak Baik Jumlah Jumlah Bukan Tuhan Oh Bang Bang Jumlah Jikalau Allah Ini Allah Yang Mengatakan Jikalau Allah Yang mana Ini Maksudnya Allah Yang mana Ini Ya Allah Dua Elah Kenapa Beda Dengan Al-Ala Lain Padahal Tulisannya Sama Di Kitab Bang Bang Jumlah Saya Tidak Nabi Muhammad Loh Ya Saya Mengatakan Anggaplah Dia Nabi Muhammad Sabah Dulu Sabah Dulu Bang Mbak Sekarang Anggaplah Menurut Yesus Tanda-tanda Dari Nabi Palsu Itu Apa Tadi Apa Memanggil Yesus Tuhan Betul Berburu Domba Itu Jangan Lari Kemana-mana Kalau Anda Mengatakan Masuk Ke Goa Itu Berdasarkan Tuduhan Sudara Berarti Elia Yang Kesurga Juga Itu Adalah Dibawa Oleh Setan Satu Raja Raja 19 Dengarkan Satu Raja 19 Nomor 9 Disanalah Masuklah Elia Kedalam Sebuah Goa Dan Bermalam Disitu Maka Firman Tuhan Datang Kepadanya Apa Kerjamu Disini Hai Elia Apakah Yang Datang Ke Elia Ini Setan Dengarkan Abraham Itu Dikubur Dengar Sabar Abraham Itu Dikubur Di Goa Daud Dikubur Di Goa Semua Nabi Nabi Israel Itu Dikubur Di Goa Apakah Bapak Ingin Mengatakan Bahwa Mereka Sekarang Itu Hidup Sama Dengan Setan Ia Nabi Palsu Nabi Palsunya Oke Anda Kan Mengatakan Yang Masuk Ke Goa Itu Nabi Palsu Berarti Elia Tadi Nabi Palsu Tidak Yang Dibicarakan Sesuai Ayat Ini Iya Kan Goa Tadi Kan Goa Ini Ini Berdosa Boang Ke Goa Goa Yang Gelap Ini Saya Tahu Memang Ada Goa Yang Terang Ada Goa Yang Terang Nah Goa Yang Gelap Dan Yang Terdapat Nabi Palsu Dinda Ardiansa Boleh Tunjukkan Goa Hira Gelap Tidak Goa Hira Bukan Itu Gelap Semua Goa Gelap Cuma Ini Yang Untuk Tanda Tindak Dinda Ardiansa Sayang Sekali Oke Sekarang Begini Pak Sebelum Anda Sampai Ke Data Nomor Empat Diawali Data Nomor Satu Dulu Disini Kamu Kata Kamu Disini Apa Di Nomor Satunya Kamu Ini Siapa Ini Ini Kamu Sebagaimana Nabi Nabi Paul Sudah Hulu Tampil Di Tengah Umat Elohim Berarti Bani Israel Demikian Pula Di Antara Kamu Kamu Ini Siapa Kamu Ini Siapa Kamu Yang Dia Siapa Bani Israel Atau Orang Kristen Enak Bani Israel Enak Orang Kristen Juga Kalau Sudah Bersedia Orang Luar Dari Itu Eh Bagaimana Ceritanya Ini Petrus Menulis Surat Untuk Siapa Rupanya Untuk Siapa Fitrus Menulis Surat Ini Mereka Akan Memasukkan Pengajaran Pengajaran Sesat Yang Membinasakan Maksudnya Memasukkan Kemana Pengajaran Ini Pak Kedalam Kitabnya Yahudi Atau Bagaimana Ini Kalau Al-Quran Tidak Mungkin Al-Quran Tidak Masuk Kedalam Kitabnya Yahudi Yang Ada Adalah Penjadian Baru Masuk Kedalam Kitabnya Yahudi Dicampur Aduk Ajaran Ajaran Palsu Masuk Satu Bundal Dengan Kitabnya Orang Yahudi Ini Maksudnya Ini Mereka Memasukkan Pengajaran Pengajaran Sesat Memasukkan Artinya Mencampurkan Ajaran Bani Israel Dengan Ajaran Yang Muncul Belakangan Al-Quran Tak ada Kitabnya Nabi Musa Di dalam Tak ada Kitab Yahudi Di Al-Quran Tidak ada Sedangkan Kalau kita Lihat Kitabnya Kristen Bercampur Dengan Kitabnya Orang Yahudi Sementara Tuhan Mengatakan Apa Pak Di dalam Ulangan Empat Apa Kata Tuhan Dalam Ulangan Empat Jangan Kau Menambahi Firmanku Jangan Kamu Mengurangi Janganlah Kamu Menambahi Apa yang Kuperintahkan Kepadamu Dan Janganlah Kamu Menguranginya Dengan Demikian Kamu Berpegang Pada Perintahku Sampaikan Yang Telah Kusampaikan Kepadamu Sekarang Ketika Kemudian Kitabnya Orang Yahudi Sudah Kelop Mereka Kenapa Tiba-tiba Ada yang Memasukkan Pengajaran Kedalam Kitabnya Yahudi Pengajarannya Namanya Lukas Markus Matius Yohannes Filipi Roma Apa itu Pak Apa itu Kenapa Ditambah Surat Kitabnya Orang Kenapa Ditambah Bagaimana Itu Tuhan Mengatakan Jangan Kau Menambahi Apa yang Kuperintahkan Kepadamu Dan Jangan Kau Menguranginya Dengan Demikian Kamu Berpegang Pada Perintah Tuhan Allah Yang Kusampaikan Kepadamu Kenapa Ada Surat Lukas Masuk Nempel Di Kitabnya Orang Yahudi Di Kitabnya Anda Kenapa Yohannes Juga Anda Kenapa 14 Buku Dari Paulus Juga Anda Padahal Tuhan Mengatakan Jangan Kau Tambah Ini Mbak Nye Tadi Anda Membawa Petrus Kan Jelas Kupacakan Jangan Dia Akan Memasukkan Pengajaran Pengajaran Palsu Mereka Sang Nabi Palsu Akan Memasukkan Pengajaran Pengajaran Sesat Saya Bicara Nabi Palsu Ini Bukan Pes Saya Juga Membicarakan Nabi Nabi Palsu Nabi Nabi Palsu Akan Memasukkan Pengajaran Pengajaran Sesat Yang Membinasakan Memasukkan Kemana Ke Al-Quran Tidak Mungkin Kemana Memasukkan Kemana Ke kitabnya Yahudi Sekarang Siapa Yang Menampak Kitabnya Yahudi Begini Bang Juma Pertanyaan Saya Sederhana Siapa Yang Memasukkan Pengajaran Pengajaran Kedalam Kitabnya Yahudi Islam Atau Kristen Nabi Palsu Itu Di luar Kristen Agama Lain Nabi Palsu Baca Matius Tuju Dari Buahnya Dari Buahnya Itu Di Kristen Buahnya Kenapa Tadi Kamu Bilang Kristen Itu Kenapa Kamu Bilang Tadi Kristen Itu Binatang Jahat Sekali Kamu Ya Yesus Yang Mengatakan Itu Sekarang Saya Tanya Sekarang Saya Tanya Sekarang Tanya Kepada Ibu Mbak Mbak Anggut Mbak Binatang Sekarang Saya Tanya Kepada Ibu Yesus Mengatakan Orang Yang Percaya Kepada Dirinya Di luar Yahudi Dengan Sebutan Apa Itu Pintar Memplintir Alkitab Baik Baik Kita Baca Kita Baca Dalil Kita Baca Dalil Kamu Bilang Itu Kristian Binatang Tau Nggak Yang Digelari Selama Ini Domba Siapa Eh Yang Digelari Domba Selama Ini Siapa Kalau Islam Dibilang Binatang Mau Nggak Mana Ada Islam Digelari Domba Kristian Dikalari Apa Domba Meng Menggelari Dirinya Dengan Domba Itu Siapa Dijaga Dikut Saya Tanya Yang Menggelari Dirinya Binatang Domba Siapa Siapa Yang Menggelari Dirinya Sebagai Anak Domba Suci Tapi Mulut Binatang Siapa Yang Mengatakan Yesus Sebagai Anak Domba 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 Itu Binatang Atau Bukan Kamu Binatang Ngomong Yang Sombong Banget Kamu Kata Katain Sender